Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita akan lanjutkan materinya kali ini kita akan mencoba login ke memberhub dari Oracle Academy sebagai student kita buka browsernya dulu untuk website resminya, alamatnya di academy academy oracle.com kemudian di sebelah sini ada send in anda pilih yang send in to student hub send in to student hub ini di klik akun yang sudah saya berikan masing-masing di masing-masing name dan mahasiswanya silahkan di input ke sini atau di enterikan di sini username nya itu yang biasanya oa Oracle Academy maksudnya ya kemudian 157327706 tentu saja username ini berbeda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain sesuai dengan akun yang sudah saya sampaikan kemarin sesuai dengan nama dan name nya masing-masing jangan sama ya kemudian password nya secara default itu semuanya karena nanti kita memang pertama kali login kita akan diminta mengganti password dan itu tolong jangan dilupakan diingat-ingat password nya sendiri ya Oracle Academy jadi password password default nya itu Oracle Academy seperti ini kecil semua ya kecil semua Oracle Academy tapi nyambung ya jadi kita ngetik Oracle Academy nyambung Academy kemudian sign in nah untuk pertama kali tadi sudah saya sampaikan untuk login pertama kali user student itu diminta mengganti password nya ya saya tutup dulu ya silahkan diganti password nya untuk mereset password nya untuk amannya karena biasanya kalau kita ngisi password yang tidak menggunai kaedah bisa nanti akan di di ingatkan ya ini saya coba aja password 123456 saya ulang lagi 123456 saya coba ya submit ya password itu bisa masuk ya tapi terlalu sederhana jadi nanti tolong password nya sesuai dengan yang biasa Anda gunakan boleh atau mungkin jangan terlalu sulit juga boleh ya setelah bisa masuk login nya ini jadi maksudnya tidak harus 123456 ya sendiri sendiri ya supaya nanti tidak akan terjadi temannya masuk ke user Anda sendiri nanti begitu masuk akan dihadapkan sebuah tampilan seperti ini dashboard seperti ini ya ada home my learning reporting ini ya untuk disini ada my channel karena semua sudah saya buatkan channel nya dan sudah saya daftarkan di channel channel untuk semacam kalau bisa dibilang ruangan ini ya ruangan di learning nya ORECAL Academy ini ada perkulian Pak Arief 2020 kenapa saya buat tidak sesuai dengan mata kuliahnya karena di perkulian saya di semester genap ini yang menggunakan ORECAL Academy ini ada dua yaitu pemegaman presentasi objek lanjut dan data bis lanjut atau basis data lanjut ketika itu kita klik disini kemudian nanti akan dihadapkan pada seperti ini ya seperti e-learning sama yang biasa kita gunakan kemudian ada dua materi tadi ya dua materi kita mulai dari yang pertama misalnya java foundation java foundation ini untuk materi pemegaman berbasis objek lanjutan sedangkan data bis foundation ini untuk basis data lanjut enroll untuk masuk ke mata kuliah tersebut kita harus siswa itu harus mahasiswa itu harus mengerol dirinya sendiri ya di enroll gini successful enrollment bisa ditutup kalau masuk ke cost detailnya juga boleh kita coba tidak masuk ke cost detailnya dulu nanti akan kita lihat efeknya ketika sudah kita enroll ya kita masuk lagi ke sini ini bisa di refresh coba saya refresh ya kalau sudah di enroll ini ada tulisannya enroll enroll ini detailnya kita masuk aja klik nanti tampilannya seperti ini ya kita harus membiasakan dulu ini bahasa inggris kita harus membiasakan dulu ya ini nama kursusnya tadi java foundation learner ini ya inggris ya kemudian jangan sampai anda klik unenroll ini karena nanti kalau unenroll nanti anda keluar lagi dari java foundation ini ya kita lanjutkan ini ada statusnya 0% 0% jadi nanti kalau semua pembelajaran yang anda ikuti di sini itu akan mengubah status ini ya sudah berapa persen 75% sudah 90% atau mungkin belum masih 50% ya kita turunkan ke bawah scroll ke bawah disitu ada beberapa section ya section 0 ini course resource nya jadi semua resource-resource atau sumber daya yang digunakan di course ini atau di pembelajaran ini ada disini semua nanti bisa anda cari terutama kalau untuk siswa sendiri untuk siswa sendiri ya hanya projectnya yang bisa dilihat ini misalnya java foundation course map nya dulu kita lihat map nya dulu view gitu atau klik tadi boleh disini ada course map nya diusahakan setiap bagian itu di jalankan ya entah itu hanya dilihat kemudian di play gini ya di play itu nanti ada map atau peta pemetaan untuk java foundation disini ya minggu pertama introduction kedua ini ketiga ini dan seterusnya sampai final project minggu ke 18 atau ke 16 lokok kita saya tutup dulu save and exit kembali ke sini lagi nanti akan berubah 100% yang lain lagi ini juga bisa karena ini kaitannya dengan ini kemudian yang ini java foundation learner tadi sudah ini kan ke learning part nya tadi lagi kembali lagi kita bisa di klik lagi ini detail kembali lagi ke sini back nya seperti itu ini view lagi yang kedua cost objective tujuannya kalau mau lihat di klik dulu ini tidak ada persennya jadi aman ini tidak dikejarkan tidak apa-apa tapi nanti ini saya klik cek java foundation detailnya ini kemudian ini saya kembali lagi ke tadi atau tadi ya saya ulang lagi maaf ini 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 harusnya ada play nya oh ya ini ada play nya kalau saya play isinya tujuan dari objective tujuan dari ini ya perkulian ini cost objective ini ya durasinya berapa kemudian studinya harus yang mau belajar apa kemampuannya nanti kemudian ini pembagian section nya semacam silabi itu ya kita back lagi save and exit ini tidak ada ini ya 100% tahu-tahu ada kita bisa back lagi sudah berapa persen 67% disini ya nanti section 0 dikerjakan semua 100% tinggal ngekerjakannya apa hanya diklik aja atau ada sesuatu yang harus dikirim atau bagaimana ini saya play lagi cfo project ya jawa foundation final project seperti ini ya foundation oke saya save and exit ya sudah 100% karena 3 hal yang saya kerjakan tadi ini kemana sekarang ini di show head ini sudah saya lampuai semua ya seperti itu ya untuk awalnya nanti kita yang ikuti di e-learning ya sesuai dengan e-learning yang nanti di e-learning.unwas.acid yang kemarin sudah sampai ini about the cause ini sudah ada materinya dan website dan video videonya ya hari ini kita akan nanti sampai setting java ya baik itu terima kasih nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa di forum jadi ini cara mengakses member hub dari orekal academy e-learningnya orekal academy jadi kita punya e-learning sendiri tapi karena kita menggunakan kurikulum orekal academy kita harus menggunakan e-learning yang mereka juga tapi tetap bersambungan ya di e-learning yang kita sendiri juga ada beberapa materi yang bisa anda gunakan download dan beberapa video penjelasan kaitannya dengan apa yang harus anda lakukan di member hub ini ya terima kasih saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih